Halo teman-teman, kali ini kita membahas aplikasi kamera untuk adroid seperti DSLR aplikasi ini gratis, bagi hp kalian yang tidak support Gcam kalian bisa coba aplikasi ini, sebelum membahas aplikasinya alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share video ini oke terima kasih, yang sudah dukung channel ini ini tampilan aplikasinya, sebelum kalian download, harap simak video ini sampai selesai fitur di dalam aplikasi ini sangat banyak, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita ada manual fokus, ISO, shutter speed, mode pemotretan, AWB, scan mode, dan banyak lainnya atau kalian bisa ikuti settingan seperti ini kualitas foto 100%, image format jpg, anti-shark, diaktifkan stabil video, diaktifkan bitrate default frame per detik 60 atau 30 deteksi wajah aktif suara kamera bebas mode profesional diaktifkan oke, kalau sudah, kita langsung eksekusi untuk mode fokus, kita bisa atur sesuai keinginan kita coba fokus dekat atau makro pilih objek lalu jepret nis, untuk hasilnya seperti ini detail, jernih, natural, blur nya rapih kita coba di fokus manual, bisa disesuaikan dengan kondisi objeknya oke, untuk jarak fokusnya kita bisa atur sendiri ISO kita bisa atur shutter speed bisa diatur juga dan di video bisa diatur juga begitu pun di mode malam bisa disesuaikan eksprosur bisa diatur dan banyak mode lainnya bisa disesuaikan seperti scan mode, banyak pilihannya disini juga ada pilihan filter atau efek warna oke, kita langsung jepret di mode manual fokus lalu kita sesuaikan jarak fokusnya dan langsung jepret oke, kita coba zoom dan jepret oke, nice untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus meskipun bukan jcam tapi ini alternatif pengganti jcam oke, di mode video kita bisa sesuaikan resolusinya dan untuk hasilnya kalian bisa simak video ini sampai selesai untuk zoom bisa diatur saat merekam video seperti kamera profesional atau kamera DSLR bisa diatur sesuai objek dan untuk stabilisasi videonya lumayan bagus jarak fokus jauh dan dekat berfungsi dengan baik selamat menikmati beralih scan mode bisa juga merubah efek warna juga bisa saat merekam videonya bisa disesuaikan eksprosurnya dan untuk hasilnya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati